8 orang petambang mas ilegal di Banyu Mas, Jawa Tengah hilang saat terjadi kebocoran air pada Rabu malam. Hingga Kamis pagi, petugas gabungan masih melakukan penjadotan air dari dalam lubang tambang. Inilah yang dilakukan oleh petugas tim sergabungan. Mereka menurunkan kamera hall untuk mendeteksi dan memberi gambaran kondisi di dalam lubang tambang. Kemampuan kamera yang dapat beroperasi di dalam air juga akan memberi gambaran nyata seberapa dalam lubang tambang serta apakah berkelok atau tidak. Hal ini penting demi menentukan langkah yang akan diambil para petugas untuk penyelamatkan para korban. Kamera hall, alat ini cara kerjanya akan mengambil gambar posisi sumuran persis di bawah yang dihubungkan kemudian dengan monitor di sana. Saya akan mengusulkan untuk ditutup kepada provinsi atau pemerintah pusat. Sebelumnya 8 petambang emas ilegal di desa Pancu Rendang, Banyu Mas, Jawa Tengah hilang setelah terjebak di dalam lubang tambang selasa malam. Diduga terjadi kebocoran air dari lubang tambang di sebelah TKP sehingga 8 petambang itu terjebak. Pada Rabu pagi, petugas berupaya menyedot air dalam lubang yang diperkirakan setinggi 15 meter. Selain itu, kondisi lubang yang sempit juga menyulitkan proses evakuasi. Dan hingga Kamis siang, belum ada pekerja tambang yang berhasil ditemukan.